Oke jadi ada beberapa permintaan dari teman-teman untuk review Hero Duel dari 127 nah ini kebetulan kita lawan state 330 ini super salah satu super state juga dari kalangan state 300 dari disini ada ada haus nih bos bro udah sudah disebutkan ya biar kekuatan power dan unit di fitnya udah kelihatan lawannya ternyata lebih sangar Hai secara statistik ya lagi spisnya pun 8giga nah namun memang teknologi enggak bisa bohong kalau kita lihat di sini kombinasi dari si Daddy Tiger 330 versus host sebenarnya kilnya jadi segernya lebih banyak ya cuman heal dan survive dari host ini lebih banyak juga dan yang pasti ya kalau support state maju itu semuanya sudah sudah DM semua nah sini ini kita lihat ini mungkin kita cek dulu ya mungkin teknologinya dulu Wah dia menarik nih jadi tiga ternyata sudah t3 dragonnya Oke di sini statistiknya vp10 ini juga vp10 ini kava versus kava versus apa sih namanya footman cuma kalau kita lihat disini 111 disini 110 ya inilah perbedaan yang efek dari naga level naga ya terus kombinasinya nih sebenarnya sama ya eh apa kombinasi ke mixnya mereka juga bisa dibilang nggak ada sebenarnya ini nggak ada yang pakai nggak ada yang pakai mix dan lain-lain ini Oh ini kecuali si host ya Oh sini ada pakai kombinasi kava dan footman Oke kita coba lihat yang ini dulu nih Hai nah ini sih Farah Farah kombinasi Farah immortal dan memang asli nggak ada obatnya sih sebenarnya cuman aslan dipadukan sama healer pak luar luar binasa lagi healer ya healer ini kalau kita lihat memang skillnya itu 100% per setiap ronde nih 100% jadi pasti pastinya tiap ronde itu bakalan dihilang sama dia sedangkan kombinasi Farah ini full attack ini nggak ada heal dia jadi heal lawan full damage itu biasanya 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 menang yang heal sini kelihatan juga ini sih ngeri sih memang aslannya aslannya adalah hero yang depan tapi damagenya lebih banyak benar-benar nangan nanti semangnya wah wah nah yang di belakang juga lebih mengeri kombinasi ini bisa dilihat ya mungkin lawannya ya nah terus yang kedua yang kedua malah melang semua adalah ada perubahan di kombinasinya kombinasi Cleopatra kita lihat di sini ya sebelumnya kan dia ada dia nggak ada kombinasi ini kan sebelumnya dari kombinasi ini ini masih tetap masih tetap harus itu dia masukkan kombinasi ini sebelumnya dia masukkan kombinasi yang ini ternyata enggak enggak berhasil melawan kombinasi Cleopatra dan warhammer hal hilnya sudah lebih banyak ya cuman survive-nya survive-nya jadi lebih besar nah ada ronde 3 selanjutnya dia ini salah kenak ada perubahan posisi dari si dari teger jadi ini ditukar dia nih Hai tukar karena dia lihat kayaknya Farah Farah lawan kombinasi dari aslan ini menangnya ini Farahnya salah tapi setelah dibalik dengan hero yang sama malah menang kelihatannya Hai cuman ya kok enggak ada naganya ya terusnya ada laganya ini 282 235 malahan lebih lebih tinggi teknologinya sih host cuman ya memang yang skill itu ya yang itu sudah ada di riset teknologi riset kombinasi atau ininya enggak tahu ya nanti-nanti skillnya terlebih duluan enggak kena stun menarik sih maka ternyata kombo Farah dan warhammer dengan farah kalau kalau dilihat ya Hai ini Artur lois Hai Artur nih washi nonton replaynya nih coba kita hai 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 nah Hai kena damage duluan dia sih langsung setelah terus kena stone betul-betul yang jadi incaran itu sih Artur, nah ini Artur lagi kan tuh binasa pasti Arturnya ini pantasnya ini dia udah binasa dia ini nggak bisa mensupport ya oke kita lanjut Mihaimar dan Smaug Mihaimar ini pindahan dari satu tiga tiga kalau nggak salah disini kombinasi yang sama yang sama teknologinya oh teknologi hampir sama lah ya VIP 10 juga cuman teknologi aliansinya kalah kombinasi hero nya variatif sih cuma lebih variatif yang sebelumnya sih yang host dan kawan-kawan itu itu disini memang kombinasi farah ini ya dengan hero-hero season-season udah luar biasa memang dan ini footman ini naik ininya naik trend footman ini naik nijas ini sekarang jadi kombinasi hero andalan di mana-mana dan ini kadang-kadang berhasil tapi tadi kan kelihatan ya nggak berhasil ternyata udah juga kalian tidak berhasil tapi coba kita teknologi kahva versus kahva menang sih sebenarnya sih siapa nih smartphone tetap kalah juga terlihatnya coba di capture aja kombinasi-kombinasi hero nya ini mister king om king nih indo ya juara HD sebelumnya kombinasi hero nya masih sama cuma ada yang menarik nih dia coba hero baru si Bellarius dan Darius dia coba kombinasikan ternyata kalah lawannya si Farah juga sih lawannya adalah Farah jadi lumayan ya yang berat ini semuanya dia nggak pakai kombinasi itu tapi karena dia sudah tahu dia sudah menang dua kali coba kombinasi ini kombinasi tadi yang ngalahin kombinasinya si apa si Arthur ya ternyata ternyata memang berhasil sih oke tapi kalah dia lawan kotman ini hero sebelumnya iya sih ya ini T3 ini kombinasi sebelumnya om king ini ada yang mau coba kombinasi juga nih skanda tapi oke kok juga buat healing cuma masih masih bukan masih kalah kayaknya kalah duluan dia nih yang sebelumnya yang sebelumnya 23 kali keluar skillnya yang sebelah ini cuma 13 terus kita lihat TNT di versus demonius load nah ini ada kombinasi baru-baru juga nih wah keren sih ini tapi coba kita lihat statistiknya oke cuma-cuma VP10 tapi ternyata ternyata tidak diduga ya iya sih poison master ini ngeri nih khusus sih belisarius belisarius ini nih 70% udah 70% aja dia ini 75% ngeri sih nih belisarius udah bukti ya kalah ternyata kalah si Farah itu ya ini juga masih kalah si Farah selanjutnya ya dia masih mencoba sepertinya nggak nggak bangun orangnya nih nggak bangun buat susun-susun hero nya nih kita lihat statistik gimana oh statistik menang sih si TNT memang statistik teknologinya infranya menang sip mungkin tidak ada ya kalau penyaku aduh kalau penyaku disini kalau terus dia harus dipertanyakan nah ini lawannya ya lawannya sultan-sultan semua sih cuman ada yang menarik sih ini pakai kombo ini kalau nggak salah kombo nomor 5 nomor 6 cuman cuman dia ini salah hero masalah troops pantasan menang dengan alexander 1 2 juga kemarin ini saya coba kombinasi farah tapi belum lengkap baru lengkap setelah sudah tidak tahu kapan lengkapnya dia ini belum lengkap juga ini sudah sudah awikin sih farahku disini ini baru aja unboxing cuma udah kalau duluan sip nanti kita coba lihat ah nanti saya kasih lihat ya hasil yang di 122 oke sekarang kita di 122 nah kebetulan 122 ini terus sepatu ada yang mau beli akun soalnya akun saya di 127 saya mau migrasikan kesini saya ada jual akun ini ini akun yang rencananya dijual silahkan kunjungi 121 atau japri saya di nomor telpon di bawah ini ya jadi di deskripsi mobil ya atau ada ya yang mau coba main-main di state 2 silahkan nanti saya show powernya ya tapi untuk hero duel kali ini kita nggak lolos kebetulan saya nggak sempat perhatiin karena sibuk di dunia nyata ya coba kita oke duel kebetulan kita lawan state state tidak ada jadi untuk job kali ini state nya itu adalah state kosong jadi kita win win wo sudah kayak gini ya nggak ada state nya jadi kita menang gratis beberapa hari berturut-turut satu minggu berturut-turut sebelumnya setelah dibantai oleh state muda state 150 oke 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 ini terakhir ini state 150 ya kita lawan ini om king keluarga king keluarga king keluarga di GMP ini kalau ada dari state-state 300 110 mau gabungan nah terbaik sih ini 150 ini akan jadi state meraputi ini sama om king ini ngeri sini om king sultan youtube nya ada nanti bisa cari di alvin ya alvin official pernah salah step step ini sebelumnya saya saya kalah lawan dua orang ini setelah lagi sama om antok tidak sempat atur-atur ya cuma kita lihat kalau kombinasi saya seperti ini 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 antok ini kalau dari kill soalnya banyakkan saya tapi healnya banyakkan om antok dari teknologi juga menang om antok ini 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 lawan DM tapi saya pakai kombo kombo si Warden dan Ripper menang menang si ini killnya juga lebih banyak cuman dia healer dia ada healing 29 ribu jadi menang om antok kalau dia ini kombinasinya agak aneh sebenarnya tapi memang dua hero ini dua hero dua hero ini windwalker dan biskun ini adalah hero yang counter attack artinya ketika dia diserah dia akan memberikan balasan 100% kesempatan enggak ada enggak ada kasih chance lagi misalnya dipukul tapi nanti kesempatan mukul baliknya sekian enggak ini langsung mukul balik langsung ada counter attack itu ini dia 150% damage basic attack retun ini juga ini 250% retun damage jadi memang ya lumayan sih kombinasinya agak hero agak aneh juga ya tapi ya tahu gimana dapatnya kombo ini selanjut ini kita ngelong hero biasa aja sih ini disini aku menang disini udah disini menang kita tapi sepertinya dia ganti di ronde kedua ini aku terlempas udah kalah dari siapa si Firefox saya coba ubah ternyata malah kalah salah ini salah posisi jadinya nah itu sih enggak terlalu lah cuman yang menarik adalah kita ini kan nanti lawan state yang kosong ya ini kan jadi nanti itu diganti dengan free develop jadi terserah mau develop apa itu yang nanti dihitung wah nggak dapat ya males ini wilku ujar ini oke 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 ada ini ada nah susah oke oke hero ambil skin ini susah ini kenapa nih error dia oke kita nginjur ini aja sih oke terus sisi farahnya lah ini sih yayo ini di belakang dia oke 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 ini 8 menit terakhir saya mau jualan dulu jualan ke steel saya di sini sepatutnya yang berminat ini kebetulan saya rencana mencar skin ini kalau ada skin ini yang mau beli silahkan sekalian sama akunnya ya nanti kalau sudah saya dapat ini saya baru unboxing yang ini nanti yang mau beli lumayan dapat skin lumayan banyak skinnya untuk ukurannya gak terlalu banyak beli ya ini ada skin juga duduk skin nanti jantung kita ngecar yang ini keren sih dan mencolok makanya mau beli makanya mau beli kita terus disini saya ada level 1 chapel sudah ada apalagi ya ini sudah level 26 semua ini lagi di bawah level 26 ini juga penting udah level 26 ini belum ini bisa terus itu ya untuk kebangunan oh iya sudah ada ini juga oh iya ini sudah VIP juga yang beli ya gampang sudah VIP tinggal banyakin gamesnya kita akan dinikmatin ini sedikit lagi VIP 3 kita memang baru VIP aja saya nabung beli sekali sebulan ya gak juga sekali sebulan sih masih ada uang baru kita beli nah kalau teknologi bisa dilihat disini ya teknologi ya lumayan ini sudah 59 kalau yang waktu warrior yang apa kafanya sudah montok disini bisa dimainkan kalau ini ponnya ada 22 22 point 1 spek dan juga ini sudah terbuka beberapa kecuali yang kafanya karena kebetulan hero kafa apa hero infra ya infra infantry hero infantry saya sedikit nya sekian bisa ini ada 38.000 mau di upgrade ini ada 54.000 ini orang terus bagaimana dengan RSS proses proses 12 GB 1,8 ini 2 GB dan ini juga sudah ada gratis ke farm nya dia ada farm sini 3 sudah punya skin ini 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 kompetnya silahkan ini juga sudah dependannya kalau bilang pemerpa merk ya sudah ini kebetulan saya disini adalah peringkat satu terakhir masih peringkat satu kill disini oke hero teknologi sebenarnya sekarang sekarang hero saya punya ada kombo ini kombo biasa terus ada kombo ini lagi terus ada kombo aduh mana tadi ini satu yang dua ini ada tiga sudah 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 lima makanya bisa lagi ditambah di bawah ini masih ada terus saya buka disitu satu ya beker up balance base queen kemudian emo marker wild sign armor fire juga sudah full redolan sisa satu rantul full jadi full sekarang ini jalfred sudah unlock skill semua tinggal ngumpulin fragment lagi ini sudah awaken si pepin belum ada ini sudah awaken tinggal skill nya lima sudah 6 skill ini juga sudah non skill sudah buka ini ya sisa skill ke 7 sudah full skill dan forest sudah awaken scarlet reverse sudah awaken warden sudah awaken juga sisa 1 skill di tengah di tengah skill 8 beratur belum ragnar sudah awaken bulgara juga sudah awaken spectral full acanri hank sudah awaken sakura full dragon sisa 1 elk bloom motor full ini nu juga sudah awaken dan jadi ini belum nah ini hero kita yang sudah awaken ini kebetulan dari awal memang apa ya gak ngumpulin hero itu orang sebelum saya malah ngumpulin hero yang memang top di jamannya tapi yang lama kelamaan kan jadi expired kalau tiket tiket kebetulan kemarin gue habisin buat dapetin si poison ya poison master sudah baikkan tinggal ini aja jadi tiket bisa dibilang sisa ya ini sisa 13 ini sisa 10 ini sisa dilanjutkan ini ini triknya biar dia gak hilang selalu sisakan satu tiket biar ininya ikut terus selalu sisakan satu tiket kalau enggak itu bakalan tereset kalau eventnya muncul lagi oke itu hero terus bagaimana isi perutnya ini isinya oh oh iya udah set lagi ya gear nya gear nya adalah berikut gear nya akhir nya ada 3 sisa 4 yang belum yang belum gold ini sudah mau kita kejar set 2 boleh nanti yang tertarik sambil main kan oke sip itu aja jadi ini kita jual selamat